P.L.H. Gubernur Papua Dr. Haji Ritwanur Masukun SEMM resmi membuka STQ ke-27 yang berlangsung di Aula LPTQ Provinsi Papua, Kota Jayapura, Minggu 18 Juni 2023. Dalam sambutannya, P.L.H. Gubernur mengatakan sebagai umat Islam memperbaiki kualitas pribadi merupakan sebuah kewajiban menuju sumber daya insani yang tangguh, tanggap, dan beraklak karimah dengan selalu berpedoman teguh kepada Al-Quran dan hadits. Melalui penyelenggaraan seleksi dilawati Al-Quran di Provinsi Papua ini, kita berikhtiar agar Al-Quran senantiasa diaktrabi, dipelajari, dipahami, dan diamalkan agar tumbuh minat yang tinggi untuk mendalami Al-Quran sebagai penumpang hidup kita. Maka Syihar Islam ditempuh diantaranya melalui bidang seni, salah satunya melalui seleksi dilawati Al-Quran. Hadirin yang saya hormati, guna menunjang keberhasilan persanganan STQ-27 ini, kami telah bersinergi mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang kami miliki agar dapat memberikan pelayaran yang lima, kenyamanan, dan keamanan kepada seluruh kafilah. Akhirnya kami menyambut dengan hangat kehadiran seluruh kafilah dalam pembukaan STQ ini. Selamat berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di ajang ini. Marilah kita pajatkan doa keselamatan, semoga penyelenggaraan STQ tingkat Provinsi Papua ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses sesuai harapan kita semua. Mudah-mudahan dengan kesuksesan penyelenggaraan STQ tingkat Provinsi ini, mampu menjadi sumber energi dan motivasi bagi masyarakat muslim secara umum dan khususnya generasi muda untuk makin giat mengaplikasikan nilai-nilai luhur Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kehadiran Tuhan yang mahasiswa Allah SWT, seleksi dilawati Al-Quran ke-27 Provinsi Papua, saya buka dengan ismi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Clemens Tarans S.A.G. dalam sambutannya juga menegaskan bahwa kegiatan STQ hendaknya dihindarkan dari sifat rutinitas dan seremonial yang kehilangan makna dan ruhnya. Bapak Gubernur, hadirin dan adilat yang saya hormat, akhirnya kami ingin menegaskan bahwa kegiatan seleksi ini hendaknya dihindarkan dari sifat rutinitas dan seremonial yang menyebabkan kehilangan makna dan ruhnya. Untuk itu, mari kita jadikan setiap penyelenggaraan seleksi tilawati Al-Quran sebagai momen untuk mendorong peningkatan pengetahuan, penghayatan dan pengamalan Al-Quran di lingkungan keluarga, masyarakat kita pada dunia. Sampai jumpa di lingkungan keluarga, masyarakat kita pada dunia. Sementara itu, Ketua Umum LPTQ Provinsi Papua, Setio Wahyu di SEMM juga mengatakan bahwa kegiatan STQ mempunyai dampak yang luas, antara lain terhadap pengembangan bakat dan kemampuan bidang seni membaca dan menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kegiatan seleksi tilawati Al-Quran, Ketua Ketujuh Provinsi Setara Pua tahun 2003 sebagai kegiatan keagaman yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan keagaman di tanah Papua. Sebab kegiatan seleksi tilawati Al-Quran mempunyai dampak yang luas, antara lain terhadap pengembangan bakat dan kemampuan bidang seni baca Al-Quran, kemampuan menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan kemampuan memanai ilmu-ilmu Al-Quran. Sehingga dengan adanya STQ ini dapat melahirkan generasi emas muslim di Provinsi Setara Papua pada bidang seni baca Al-Quran, sehingga pada akhirnya, pada gilirannya Al-Quran akan betul-betul menjadi kitab perlombaan hidup umat manusia dalam menjalankan pengabdiannya kepada Allah SWT dalam membina hubungan sosial ke masyarakat. Adapun cabang lomba yang diperlombakan terdiri dari dua cabang lomba, yakni cabang lomba tilawah dan cabang lomba mustabaka hiflil Quran. Dari Kota Jayapura, Papua Lani, Jayapura Pos, mengabarkan.